Intro Menarikan dan kegiatan Sumatera kekejaan kesana Kalau kita melihat perjalanan khusus ini Kita cuma punya waktu 4 menit Bapak-bapak dan Ibu Ini kan rasanya perjalanan yang melelahkan Dan orang harus membacanya dari berbagai sisi Kalau itu adalah yang berulang-ulang kekeh Diakinya oleh klien Anda Terbatas pada apa Pokoknya taunya cuma segitu Tidak ada kiri, kanan, tidak ada orang lain Tidak ada ketepatan lain-lain Dari sisi pengembangan penyidikan Bu Untuk tersangka-tersangka lain Kita tahu nama ada yang diulang-ulang disebutkan Tapi kemudian kalau tidak ada petunjuk Tidak bisa diundang, dimintai keterangannya Lalu jadi sampai kira-kira menurut Ibu ya Akan berhenti pada titik nama-nama yang sekarang sudah tersangka Dan terdakwa dan terpidana saja Masalahnya kan ada yang namanya disebut-sebut berulang-ulang di pengadilan Dan itu oleh saksi ya Pak Saksi di bawah sumpah kan Tidak, jadi penyebutan nama orang itu di penyidikan Bukan yang kalau di pengadilan Di pengadilan tidak, dia bantah ketika ditanya bagaimana yang Anda sebut Kalau seandainya ada di pengadilan itu kan ada saksi di bawah sumpah Itu kan mestinya kan juga tidak boleh asal-asalan Karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu juga ada Itu harusnya hakim memerintahkan kepada jaksa untuk menyampaikan kepada penyidik untuk disidik Itu ada kasus sendiri nantinya Nah itu harus ada Nah itu Nah yang kedua adalah harus dipahami juga Meskipun menentukan seorang saksi itu juga tidak asal-asalan Tetapi juga harus dipahami bahwa orang yang menjadi saksi juga belum tentu menjadi tersangka Ya kan Pak? Ya itu penting juga Adanya kalau memang KPK merasa bahwa ini bisa jadi saksi panggil aja kenapa enggak gitu Pak Budiono, Pak Pres aja pernah dimintai keterangan kan? Oh iya, tiada Ya kan artinya apa sih? Tapi itu kan memang ada betul-betul, ada jabatannya, ada tanda tangannya Itu kan itu membuat itu Betul, artinya enggak saya mendatakan bahwa siapa saja boleh jadi saksi sepanjang itu memungkinkan Memang menurut penyidik itu Jangan menjulimi Nah iya Ini kelakuan penyidik itu bisa macam-macam Ini Anda dalam kaitan bela kops adiaksa kan? Bukan 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 Jadi seperti ini misalnya dalam penyidikan disebutan nama itu tentu bisa kita lacak lagi bukan ditanyain dia Kalau dia tentu mengelak harus kita lihat bagaimana penanganan perkaranya, apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si jaksa yang disebut itu Tapi gini Pak Irman ini andaikan bapak di jidak seagum, nama bapak disebut persidangan meskipun belum tentu benar, bapak mundur gak kira-kira? Ya kalau tidak ada sesuatu, kenapa bagaimana kita mundur? Kalau begitu nanti rusa negeri ini Tiap ada umum? Benar Sekarang saya tahu orang Sekarang zamannya tuding-tuding gak lagi ibu? Sekarang ini kan Bapak Ibu udah kena lihat kan Bahwa Sana tuding Sini tuding Sana begini Sini begini Inilah zaman kita sekarang Tapi begini Ini yang berbahaya Penyebutan nama-nama orang di dalam BAP yang kemudian dikonfirmasi di pengadilan itu Ini lebih banyak karena dari rekaman Evi bicara dengan Gatot Nah sementara orang yang menyebut-nyebut saya sudah hubungi si A sudah hubungi si B Ketika ditanya oleh penyihiti Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Karena dia bilang Saya cuma mau minta uang Lebih Karena saya mengerjakan sudah banyak hal yang saya kerjakan Ini yang terjadi Walaupun itu mungkin Tapi kan tidak bisa kita percaya sepenuhnya Betul Harus ada konfirmasi-konfirmasi lainnya Harus dilakukan Ini yang terjadi Makanya sekarang KPK tak berjalan lah Apakah benarnya memberikan uang itu kepada Jaksa Kemudian kita periksalah Bagaimana Jaksa itu menangani perkaranya Apakah profesional apa tidak ada Jadi sebetulnya pekerjaan Gini kalau disingkat Pekerjaan KPK Jidat 4 itu yang paling utama dalam kasus Bansos Sumut ini apa menurut Bu Yanti? Ya ya Mengerjaksa Agung? Ya enggak apa-apa saya sih berpikir kalau memang menurut KPK yang baru ini kan sudah ada Ini kan pengembangan sudah ada data-data sebelumnya Kalau memang pantas dimintain keterangan jadi saksi Ya jadi kan saksi aja kenapa dimintain keterangan Masalah kok Lah kan Pak Pak Ketua Anak Tapi saya kira yang penting sekarang Kita lihat Bagaimana Kejaksaan Agung menangani perkara Bansos ini Ya tapi Pak Seberapa cepat dia bisa mampu untuk membawa ini ke persidangan Sebenarnya kita pengen mengundang kampus PENKUM sebetulnya hari ini Minimal telepon supaya dengar juga Terus apa mana sih di Kejaksaan Agung? Tapi begini Kalau berhubungan dengan pemeriksaan oleh KPK Seharusnya kita dengar dulu secara baik ini perkaranya Gatot dan Evi Apa memang betul ada keterlibatan orang-orang tertentu yang begitu banyak disebut? Ya itu harus Saya kira ini yang harus kita dengarin Diputuskan dulu sampai disitu Nah baru kalau andai kata memang ada sesuai dengan fakta Yang ditindak lanjuti Ya semuanya Kalau andai korupsi semuanya Pak Jangan pakai asumsi saja Baik Sebenarnya orang sekarang dengan asumsi itu Menuduh Menuduh Dengan harapan orang itu dipanggil Asumsi nya kan Saya pengalaman saya Ada buktinya dong Ketika ngopeng belukada Banyak laporan Sebagai cagup sumut? Ya makasih banyak Pada Ibu Ya harus kita Pada proporsional dan profesional Kita tutup malam hari ini Terima kasih Selamat malam sampai jumpa Terutama selamat hari Ibu Kita tutup malam hari ini Maaf malam hari ini Hari Ibu tapi kita membahasnya Yang keras Yang keras